Aku langsung tegang, aku langsung baca lagi Terbesar tetap kecil ya Oh nyerah udah Wut lali aku Aku juga lupa Dengan kekuatan para wikil Ternyata Minasang Ternyata 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 Oke, kali ini kembali lagi di konten Battle yang gua sama Tapu Dan kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial Yaitu FADRUL Lalu Temen-temen yang cirum Hidungian yang lebih spesial Hidungian yang lebih spesial lagi Bos menanti menjadi Moderator Juri Oke, jadi Buat kalian yang belum tau FADRUL Jadi FADRUL ini Satu konten creator mulai dari Tiktok ya bro Ya, awalnya dari Tiktok Terus lanjut ke Youtube Terus viral Terus lanjut ke Youtube Dulu sempet muncul di FYP aku juga Jadi aku notice dan Wah keren banget nih Keren terpendidikan Dan Kemarin itu Si bro FADRUL ini viral karena Push rank brainly ya Jadi Jadi buat live stream Menerjain soal-soal brainly gitu Ada yang nonton lagi Bro bisa ini bro Bisa perkenalan diri dulu Boleh Oke, halo semuanya Nama aku FADRUL Aku dulu lulusan fisika Terus aku kerja 2 tahun Sebagai fisikawan Terus sekarang ini aku bikin video di Youtube Bahas tentang science theory anime Game Sama hal-hal menarik lainnya Itu aja sih Dan nanti Mau S2 Bentar lagi ya September ini ya September mau S2 Di Di Inggris Insya Allah Semoga bisa berangkat Sebenernya harusnya itu Tahun kemarin Berangkatnya Tapi ketunda kan Semoga tahun ini bisa berangkat Amin Oke, kali ini kita mau battle Matematika dan fisika Sudah dipersiapkan soalnya Oleh tim Yonggoman Tapu Kalian yang dirumah Juga ikut kerjain ya Oke? Oke Selamat datang Di battle Ini gue gak bisa nyebut battle matematika artinya Jer ya Ini battle Ya, battle fisika matematika Battle fisika matematika Pokoknya battle di era Pauline Melawan Hancur Iya Oke, coba-coba pemanasan Ini gak ada poinnya Gak ada poinnya Oke, oke, oke Oke, oke Grogi ya kok Ayo, masih ingat aja Ini fisika nih Oke Sebutkan arti dari kondisi berikut Aduh Aku, aku Aduh Isothermic berarti kondisi Suhunya tetap Isoperic itu kondisi Tekanannya tetap Isokoric itu kondisi Jadi volumenya yang tetap Oh, oke Oke Tentang masih inget tiga dikit ya Hehehe Oke, bapak marasan kedua matematika Apa bahasa Inggris jajar ginjang? Hehehe Apa ya? Jorom Apa? Paralelogram Battle Oh, yeah Soul Hehehe Bahasa Inggrisnya Paralelogram Hehehe Hehehe Oke, sekarang siapa dulu yang menentuin waktunya? Jiro 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 ya Tapi pokoknya masih siawi ya Hehehe 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 30 detik Siap, aku buka ya soalnya ya Oke, siap Satu Dua Stopwatchnya dimulai Dua 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 Oke Oke, silahkan antar jawabannya Jawabannya B Aku Kok aku C ya? Waduh Kita lihat jawabannya betul Oh, dari terkecil dulu Hehehe D Jawabannya benerah adalah Terkecil ke terbesar Hehehe Hehehe Terbaik Hehehe Aku langsung tegang Aku langsung baca lagi Oke, masih grogi Terbesar atau terkecil ya? Hehehe 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 Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, sekarang lanjut lagi Mau berapa detik yang soal selanjutnya? Sama aja nih, 30 detik aja Wah Semuanya Ini main aman nih Hehehe Oke, siap Satu Dua Yuk Wah Lima detik lagi guys Lima Empat Tiga Dua Satu Bopainnya dilepas Tolong bopainnya dilepas Bopainnya dilepas Oke Silahkan submit jawaban masing-masing Eh, angkat, angkat Angkat yang udah dikerjain Udah jawabannya belum? Aku belum Aku belum Aku belum Tapi Tebak-tebak aja Yaudah boleh tebak Gak ada minusnya kok Silahkan tebak 36 36 Oke 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 Jawabannya betul Oh my God Oh my God Hehehe Eh, yang pasti itu A sama D nggak mungkin Kenapa nggak mungkin? Kan dia kan cuma bisa 40 soal Kalo Kalo misalnya dia beneran 40 soal Poinnya 160 dong 160 dikurangi 10 30 juga nggak mungkin bener 30 kali 4, 120 Sedangkan skornya 126 Pasti lebih dari 30 dan kurang dari 40 Nah, antara 300 sama 37 Betul 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 Oke Oh tebakan mana? Oke oke boleh Luar biasa Ini tebakan berlogika ya Oke 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 Selanjutnya nggak cukup 30 detik ya Selanjutnya silahkan biar Biasa teru 25 detik Wow Oke 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 Cuka tantangan nih Siap? Satu, dua Oke selesai Lima Iya Lima Tiga 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 Pas banget Aku nge-pas lagi Pas, oke Oke Jawabannya ramu 18 orang 18 orang Jawabannya betul 18 orang Oh my god Oke oke Ini sebenarnya tinggal di ini ya Perkalaan Tinggal balik Tinggal 42 dikali 50 Per 35 60 60 dikurangi 42 18 Oke 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 Anda jangan merasa menang dulu ya Eh soalnya ini masih matematika Abis ini Dikambek ini Saya udah siapin soal bodoh Dikamatan Fisikal semua Udah siap-siap Oke Aduh Berapa detik Sepati dulu 30 30 Satu, dua 30 detik mulai dari sekarang Hidrosatis 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 Udah ada ikan Udah ada air Gak mungkin matematika itu Oke Kayak ini dong Kayak ini deh Hidrosatis itu Hidrosatis itu Oke Satu, dua, tiga B B B B Kenapa bisa B? Jelasin dulu Tunggu Dari nganggernin dulu Dari nganggernin dulu Kalo misalnya aku bener Ternyata Dikonfirmasi gitu Oke oke Boleh Jadi kalo gak salah Hidrosatis itu Itu roh GH Terus roh airnya kan satu G nya tuh 10 Terus H nya itu Dari Permukaan ke Ikan Jadi 90 dikurangin 40 50 Terus kan dikali-kali semua Pokoknya Depannya 5 gitu aja sih Aku pikir Tapi canggih Bener bro Bener 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 kan roh GH Cuman kalo Mau lebih langsung spesifik Diubah dulu ke satuan ini Kaki S Kaki M Jadi masa jenis airnya Ganti jadi seribu Seribu Kedalamannya berarti 0,5 meter Itu kalo dikali semua Hasilnya 5 ribu langsung 5 ribu Oke oke Tentang Oke soal berikutnya Terlalu OP nih Jerom Saktai bro Baru mulai Belum Masih SMP bro Oke masih soal SMP Oke lanjut Aduh ini kayak fisika yang berikutnya ya Kayaknya 15 detik deh 30 30 30 Oke siap Takut dianggahi soalnya Aduh Satu Dua Aduh Aduh Lensa ini udah Wah nyerah udah Jerom Wut lali aku Aku juga lupa Wait Lensa ini gak ada Ini yang paling dibenci semua orang 5 4 3 2 2 Oke Nebak Nebak C C 1,8 diop3 Aku nebak biasa Aku Kenapa jalan 4,8 diop3 Karena ada 45 kan 45 itu ada faktor dari 9 Dari jawabannya itu ada faktor dari 9 cuma 1,8 Gak tau sih tapi Gak tau sih tapi Gak tau sih tapi Gak tau sih tapi Gak tau sih yang bener Pembahasannya Gak tau sih Pasti 45 itu Terang OPI ini beneran 45 itu ada hubungannya Ada hubungannya itu 45 kan pastinya Aduh Padahal kalo diperhitungan itu gak nyambung loh Gak nyambung ya Karena kan ada operasi penjumlahan itu di dalam gurungnya Jadi harusnya gak selalu ada kelipatan 9 Oh iya ya Bener juga ya Oke oke kasih 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 Oke, ini agak gimana ya saya melihatnya ya Oke, sekarang masuk ke soal matematika ya Soal matematika nih, masih di babak yang sama Oke, 30 aja 30, oke siap, 1, 2, 3 Wow, bisa ini, ini saya bisa ini ngejainnya Oke 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bentar, angkat dulu jawabannya, Wip X2 Buktikan, itu berapa gak keliatan kalian? 2X plus 3, 1X plus 5, X sama dengan 2 Aku belum selesai Gak besar aja Oke, jawabannya adalah 2 Oh my god Oke, siap, selanjutnya Berapa detik dia? 30 deh, boleh 1, 2, 5, 4, 3, 2 Tulis langsung jawabannya, gak apa-apa bro 1, 0 2Lok 15 Tampak berapa? Belum selesai lagi Waduh 2Lok 15 Kenapa? Jadi caranya begini, itu ditambah aja Tersamanya, gak perlu cari A, B nya berapa Karena caranya kan A plus B Jadi ketemu 3A plus 3B 3A plus 3B sama dengan 2Lok 45 Tambah 2Lok 75, itu karena Siap, Togalitma, 45 jadi 75 jadinya Oke Ya kan? Terus A plus B itu sama dengan 1 per 3, 2Lok 45 dikali 75 Terus 1 per 3, ini yang dipindah ke atas Jadi A plus B itu sama dengan 2Lok akar pangkat 3 dari 45 dikali 75 Nah itu 15 15 Jadi 2Lok 15 Oke, lanjut lagi nih Sepertinya 3 Matematika, 3 Fisika Jadi masih menuju Matematika lagi Silahkan tentukan waktu yang masuk akal Mungkin mau 1 menit sekarang Mungkin ya 45 aja sih aku 45 biar aman 45 ya udah Oke siap 1, 2, mulai Wah Oke Cepet banget Jerom Santai, santai Jangan, jangan, jangan Waktunya masih banyak 5 4 3 2 1 Sebut jawabannya B 25 per 4 B B B 25 per 4 Oke, jawabannya B Kita lihat jawabannya bener apa enggak 1 2 Jawabannya bener tadi 3 Aku belum selesai sebenernya Tapi tak kira-kira bawahnya 4 Mantap 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 Kalau menembak itu enggak ngawur gitu Tetap ada pemikiran dibalik Nah itu sebenernya Apa yang aku ingin kasih ke temen-temen juga Ada yang namanya trik Ngelimanesi jawaban Nah itu Kalau misalnya Kayak Mas Faju juga kan Bahannya 4 Berarti yang lainnya mungkin enggak mungkin gitu Itu kalau udah kepepet aja gitu Terus atasnya itu kan kayaknya banyak ya Ya jadi aku ngambilnya yang 25 Soalnya tadi kan ada yang 7 per 4 Ah Oh iya Oke jadi Ini ya Kita lihat ya Ini babak pertama yang aku udah habis Mungkin kalian mikir Kok soalnya matematika semua enggak Kenapa? Karena Nanti aku denelasin di babak kedua Tapi sebelum itu aku bakal bacain skornya terlebih dahulu Oke Jadi skor untuk Jerome Mimpin dia Sementara ini ya Dengan skor 80 50 Dan Fajrul di skor 20 Jadi 82 Oke Nah kita kan masuk ke babak dua ini ya Dimana di babak dua ini Akan lebih banyak soal fisikanya Dari soal matematikanya Tapi enggak sih Bahkan soal matematikanya cuma satu Jadi ada siap-siap Jadi Gimana Dari Pak Jerome dan Pak Fajrul Apakah ingin mengambil tantangan? Kalau enggak ambil tantangan enggak apa-apa Satu menit Dan bisa 15 poin Oke Aku mulai mulai satu menit dulu aja Oke Satu menit Buat ngetest soal ya Iya Aku Enggak ngebiasa speed run Enggak ngebiasa speed run Oke Sip Begitu Kita coba ya Soal nomor satu Satu Dua Oh my god Besar induksi magnetik Pada jarak 24 cm dari pusat Sebuah pengantar lurus Yang baharus listrik 48 amper Gimana Apa ini? Indusi magnetik kan Magnetic induction Aku lupa nilai Konstantanya Berapa ya Konstantanya 5 4 3 2 1 Dirang kosong Enggak Aku jawab Jawab Jawabanku 100 Gimana? Logikanya apa? Enggak tahu I per 2 R kayaknya I per 2 R Pertapan per 24 x 2 20 meter jadi 100 jawabannya Aku ada angka 100 nya juga loh Oke Gimana tuh? Coba boleh? Kalau jawabanku itu 100 Mu 0 Per P Aku lupa nilai Mu 0 nya itu berapa? Konstanta permeabilitas Jadi tidak masukin Aku tetap nulis Mu 0 Jawabanku 100 Mu 0 Per P Apa itu? Jawabannya betul adalah Wah Wah Ya bener Bener Oh bener ya? Bener Bener Mu 0 x I Per Per P Per 2 P A Ya 2 P A Oke Karena boleh ditunjukin dulu jawabannya Ini Ditunjukin Ada buktinya ya Oke Konstanta katanya Kelihatan gak? Masuk gak itu? Oke 100 Oke udah kelihatan 100 Mu 0 per P Oke dimana Min 0 itu adalah 4 P x 10 Pangkat minus 7 Iya sih Ini rumus SMP Jadi setidaknya Ada yang inget nih ya Yang inget ada Min 0 nya Yang bilang langsung 100 gitu Oke 100 Jadi saya kasih jawaban Untuk yang bisa inget Oke Silahkan 15 poin Untuk Pajrul Alhamdulillah Iya Oke Soal berikutnya gimana? Apakah mau Ngambil tantangan? Pajrul Tanya mau nih Enggak Aku tetep ambil aman aja Aku 1 menit Oke ambil Gini jarak comebacknya ya Jaram ambil tantangan Oke Siap Kalau betul plus 30 Tapi kalau salah minus 10 ya Oke Dan cuma ada waktu 30 detik dong Buat kamu Satu Dua Gak tau Terus lupa 5 5 5 4 3 2 1 2 Kayaknya salah dia Aku Oke Jaram mungkin mau ngeluarin jawaban dulu Enggak Enggak ngitung aku dan Oke Jawabanku 4 x 10 12 pangkat min 5 Caranya gimana tuh Ini aku lupa ya Kayaknya itu Mu 0 I per N Pi kali R Agak lupa-lupa aku Awas aja bener Lupa-lupa bener ini Enggak salah salah Ini kemungkinan sih salah Ini terlalu detail Ini Jawaban sebenarnya 9 P x 10 4 x minus 4 Berdua Kebalik N nya Aku Kebalik N nya Oke Jadi dua-duanya minus ya Oke Untung aja Oke Minus 10 aku ya Oke Oke Soal berikutnya ini soal ditunggu-tunggu sama channel Gini Tapi Karena kinematika itu sebenarnya ya Gampang kalau dari gambarnya Kalau ditulis Jadi soal yang berikutnya ini Dikte Oh Oke Oke Ini harus ditulis jawabannya Siap? Jadi kalian harus tulis jawabannya Aku bakal bacain soalnya Kalian tulis jawabannya Kalian tahu kalau Kalau gerak itu Ada namanya Gerak jatuh bebas Ya kan? Kalau misalnya vertikal itu ada gerak jatuh bebas Dilepas dari atas ke bawah Tapi ada juga gerak vertikal yang kayak gini Ya kan? Dilepas dari atas Nah Sekarang kalian tulis ini ya Untuk gerak jatuh bebas Terus Apa persamaan dari Vt? Oke Vt itu adalah Kecepatan benda ketika Sesaat Apa Mencapai permukaan tanah Satu Apa rumusnya? Persamaan dari Vt Sedangkan untuk gerakan vertikal ke atas Apa Persamaan dari Ht 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 itu apa? Ketinggian H max deh Ketinggian maksudku H max? Kalau nggak H Gini loh Kan dilepas dari bawah nih Dilepas dari bawah Artinya ada kesempatan awal Nah rumus-rumus H nya itu apa? Ini gimana ini waktunya? Ini Jalan sekarang Oh udah mulai Sudah mulai ini Tunjukin jawabannya nggak usah nulis Tapi kasih tau apa yang kalian tulis Oke aku nulis Vt apa? Vt sama dengan gt aku Vt sama dengan gt aku Vt sama dengan gt H Aku lupa H Aku lagi ngitung Nggak cepet Nggak cepet Vt sama dengan gt Tapi itu harusnya bisa di jeberin lagi Tapi aku juga nggak jeberin Oke tapi kalau di jeberin jadi apa? Jadinya akar 2gh Iya Tuh Oke jadi gt tapi betul juga Betul-betul Kalau untuk H nya ada yang bisa jawab? Ht nya itu V kuadrat V0 kuadrat Per 2gh Kok bisa gitu? Tapi kalau di jeberin jadi apa? Ya kayak gitu emang Dijberin Ke atas kan ada ini kan Ada V inisialnya kan Ada V inisial Jadi rumus H nya itu apa? Kan posisi kan H itu Kan musisi posisi kan? Pakainya itu tadi V0 V0 apa? V0 kuadrat Per 2gh H seudah kan VOT minus setengah gt kuadrat Itu cerom yang betul Gimana gimana? H itu kan sama dengan kayak S kan Kalau digerakkan Kan rumus persamaan dasarnya kan S sama dengan S 0 Posisi awal Ditambah V0 T Minus plus atau plus minus setengah gt kuadrat kan? Tapi 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 enggak kalau yang itu Itu kan T nya masih parameter yang Belum diketahui Iya Betul Nah itu T nya kalau di jeberin Nanti ketemunya itu tadi H sama dengan V2 per 2gh Oke benar Tapi kamu terus apa ya? Aku hasil dengan VOT minus setengah gt kuadrat Oke Tapi bukan H max itu Bukan H max Betul Tapi itu rumus H Tidak dimasukin TI nya kan? Oke Jadi kalian berdua berhasil mendapatkan 15 poin Karena berhasil menemukan jawaban atas kedua nya Oke Oke Gila Masih ingat juga Nah ini Ini saatnya Fajro untuk kamu Memang terlalu hebat Oke Dua soal lagi di babak 2 Abis itu kita masuk ke babak bonus Oke Dua soalnya itu adalah Satu soal fisika, satu soal matematika Tapi kalian enggak tahu Setelah ini fisika atau matematika Jadi tantangannya masih berlaku Mau ambil apa enggak? Ambil tantangan? Enggak Gini guys ya Kelihatan banget ya yang satu Tentang banget perbedaannya Saya suka tantangan Satu Dua Tiga Pilihan gangga Enak lah ya Bisa di logika Dua kapasitor identik Di rangkai seri Ingat kalau seri itu V nya gimana I nya gimana Lima Empat Tiga Dua Satu Kalau enggak ngerti silahkan ngawur Enggak apa-apa Mungkin Fajro bisa mengeluarkan jawaban dulu Aku A A Aku B Akar dua cewek Oke Dari mana itu alasan itu? Enggak tahu Aku Pernah lihat aja akar dua cewek Dimana Wah kak Oke Jogel gitu Alasannya bagus sekali Kalau Fajro apa? Apa ya Kalau energi listriknya itu Nanti ada Di persamaannya ada setengah kali apa gitu Jadi kemungkinan ini dibagi dua Sementara kalau Dua kapasitor itu Eh Dua kapasitor nanti Seper dua ya? Oh salah Salah aku Oke coba Kita lihat dulu Kita lihat dulu Satu, dua, tiga Jawaban yang benar adalah A Oh my God Kok aku bisa benar sih? Aku nggak ngerti lah haknya Oh my God 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 Kayaknya aku pakai koki seluruh hidup aku disini deh Hahaha 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 Mata Oke Ini soal berikutnya kan Matematika Jadi ya udah silahkannya Ntarlah kan Dia masih ngambil ya Jaduk Jaduk ngambil tantangan Aku normal Satu Dua Start Oke Kalau nggak salah hitung ya Tiga Tiga Dua Satu Oke Oke Jawabannya E Aku A Aku E Eh A pangkat 6 B pangkat 6 Iya itu E Oh E A pangkat 6 B pangkat 6 Jaduk juga A pangkat 6 B pangkat 6 Yes Jawabannya sama Jadi kita lihat jawabannya yang betul adalah E A pangkat 6 B pangkat 6 Karena Jaduk tantangan Jadi 30 Panjur Normal 15 Oke 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 Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Oke oke Ini baru babak dua Tapi kita coba total dulu ya Tadi babak satu Jerem 80 kan Babak satu Fajrul 20 Lalu di babak dua Jerem ada minus 5 Minus 10 Tapi ada plus 15 Jadi tercancel Terus plus 60 Jadi 140 Oh Sekarang Fajrul Ada plus 45 Dan minus 10 Plus 35 Jadi 5 Oke Jadi skor sementara Jerem 140 Fajrul 55 Kalau kamu bener 3-3 nya nih ya Kamu bisa dapat 90 Which is itu cukup untuk menang lawan Jerem Skormu jadi 45 Tapi kalau kamu Kalau kamu salah satu Ya gimana ya Ya Salah satu yang pertama lagi Oke Tapi tenang Karena kenapa Ini soalnya soal trivia Tapi soal trivia nya tentang fisika Jadi Jerem gak boleh kira Ini trivia ya pengetahuan umum Waktu berpikir hanya 30 detik Setelah itu kamu semua jawabannya Oke Siap Siap Majul Nomor satu Oke 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 Who is The Renaissance Scientist Credited With the invention Of the pendulum Boleh disebut jawabannya Oke sebenernya kalau Kalau ngomongin ini Pendulum sih Kemungkinan besar itu Vaukolt Yang pendulum Vaukolt itu yang terkenal Tapi berhubung ini Renaissance Aku milih Galileo Galilei aja Galileo Galilei Oke Gimana nih? Jawabannya betul Jawabannya betul adalah Cek-cek Gak Salah semua Cek-cek Weeey Oke Wuhu Aman-aman Masih bisa lanjut Pertanyaan cepat kedua Turunan dari jarak terhadap waktu Dinamakan kecepatan Iya Nah sekarang apa sebutan Untuk turunan dari akselerasi terhadap waktu Aduh Aduh Cerk Boleh dispel Cerk C-E-R-K Oh iya Ini aku pernah denger Jerk Kasar gitu Jawaban yang betul adalah Jerk Jok Serg Or Larch Betul sekali Jerk merupakan Karena kata-kata, istilah untuk koronan serasi terhadap waktu Waduh Gile, gile, gile Bisa dikamek deh Apakah akan kamek? 30 poin yang kedua Jadi, ambil ya 30 poin ya Iya, 30 aja Oke, 30 aja Oke, siap Dengan kekuatan para wiki Siap, pertanyaan Nomor 3 Dalam fisika itu ada salah satu Mata, apa, cabang ilmunya itu The science of sound Atau science tentang suara Nah, biasanya disebut sebagai apa? The science of sound Akustik Jadi gimana, gimana Pak Curul? Yakin dengan akustik? Ini akustik aja Oke, kamu yakin dengan akustik ya? Aduh Sayang sekali Sayang sekali buat Jaren Karena jawaban anda benar The science of sound It's called akustik Oh bener Bener Bener, 30 poin untuk Fadro Poin sementara saat ke-45 Fadro berhasil menjawab semua pertanyaan cepat Gila sih Hichirom bisa cukai ini pasti Dia bisa diapak akustik Aduh Memang kalau gak akustik apa ya? Aduh Aduh Wah gila 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 Oke oke Sekarang Jaren gini ya Ya Kamu ada 3 kesempatan sebenarnya buat Balap nih Ya ya Kalau mau nih Kamu tinggal sacrifice 10 poin Nah kalau salah pun gak apa-apa Karena poin berikutnya kalau bisa sacrifice Supaya bisa kambang Oke Kalau aku sacrifice 6 poin Oh Paratise Hahaha Langsung bat enam kalau betul Oke 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 Pertanyaan pertama Ini kalau Jaren betul Kebalikannya sama Fadro ya Fadro salah satu langsung kalah Jaren bener satu Langsung menang Oke 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 Jaren Untuk 6 poin Kalau di semesta ini ya Di alam semesta Itu Kita sebut sebagai materi kan Matter Nah Pertanyaannya Apa nama atau sebutan The opposite of matter Anti-matter Jaren for the win Coba disemel dia A-N-T-I-M-A-T-T-E-R Anti-matter Anti-matter Dengokan dan Jerong Thank you bro Fajro Hari ini Aku belum bilang betul Hehehe 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 Oke 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 Sayang sekali Bro Fajro karena Jerong Betul Yooo Anti-matter Dari meter Yes Dengan itu Jerong akan mendapatkan 6 poin Yang dia wager Dan poin akhirnya adalah 146 Dan Fajro 145 Selamat Wih Kemanjangan yang tipis 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 Hehehe 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 Seru banget sih hari ini Seru banget Oke oke Seru-seru Hehehe Tapi memang biasanya Kalau fisika itu tidak lebih cepat-cepat menghitung ya Lebih ke Menghitung pelan-pelan Hehehe Kalau aku senangnya begitu sih Apa ya Aku meresapi dulu Konteksnya kayak gimana Nanti coba ruta analisius kayak gitu Makanya kalau speedrun Hehehe Kurang Hehehe Sebenarnya aku pas masuk kampus pun Jadi seperti itu gitu Belajarnya lebih kayak Ngerti dan sebagainya Lambat banget Mereka soal gitu Cuma Cuma Karena dulu aku Mungkin pengalaman di lomba Jadi kebiasa speedrun Harus kebiasa speedrun Harus kebiasa speedrun Jadi Kayak matematika speedrun sih Dulu Seru banget Thank you Bro Fajul Thank you Bang Ian yang udah Oke Thank you Jadi juri Jerome Bang Ian Seru-seru-seru Hehehe Guys kalau misalnya kalian ping request Battle berikutnya lagi Ya Sama Fajul lagi Mungkin bisa Kalian ramein ya video ini Komen juga ya Nanti kalau Pada banyak yang request Kita battle lagi ya bro Oke Gula Hehehe Oke Oke Jadi sekian battle kali ini Buat kalian semua yang sudah menonton Arigatum semesta Arigatum semesta Arigatum semesta Jangan lupa like Share, subscribe Dan juga mampir ke cintanya Fajul Karena menarik banget isinya Oh Ya mampir ya guys Makasih banget Kita dukung Konten-konten Creator Pendidikan Oke Jaaa Ja Matane Matane detriment intro �